Halo semuanya, selamat pagi dan kalian sedang menonton materi yang berjudul Kehidupan Prasejarah di Indonesia Bab ini adalah bab ketiga di mana kita akan bahas mengenai zaman batu Zaman batu sesuai namanya adalah suatu periode ketika peralatan manusia itu didominasi oleh batu atau alat-alat yang terbuat dari batu Walaupun saat itu mereka juga punya alat-alat penunjang lain yang terbuat dari kayu maupun bambu Tapi karena mereka organik jadi mereka tidak meninggalkan bekas sama sekali Alat-alat yang dihasilkan pada zaman batu itu sangat kasar karena hanya sekedar memenuhi kebutuhan hidup saja Zaman batu sendiri itu diperkirakan berlangsung kira-kira 600 ribu tahun yang lalu Yaitu selama masa Pleistocene atau Diluvium Nah pada zaman ini alat-alat yang mereka hasilkan itu masih sangat kasar Nah zaman batu sendiri terdiri dari empat Yaitu zaman Paleolitikum, Mesozoikum, Neolitikum, dan Megalitikum Ini akan kita kupas satu per satu Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua itu disebut demikian Sebab alat-alat batu buatan manusia masih dikerjakan dengan cara yang sangat kasar Dia tidak diasa atau tidak dipolis Jadi sangat primitif Nah apabila kita lihat dari sudut mata pencahariaan Periode ini disebut masa berburu dan meramu makanan tingkat sederhana Nah manusia pendukung zaman ini adalah Pithecanthropus erectus, Homo wajakensis, Meganthropus paleojavanicus, dan Homo soluensis Dan disini fosil-fosil yang ditemukan di sepanjang aliran sungai Bengawan Solo Mereka memiliki kebudayaan pacitan dan juga ngandong Jadi dia berada di sekitar dalam sungai, gua atau pohon, dan mengendalkan makanan dari alam dengan cara food gathering dan berburu Dan juga dia selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain Nah pada, untuk oleh arkeolog von Konigswald, dia menemukan alat-alat batu dan kapak genggam di daerah pacitan Dan juga chopper atau alat penetak dan juga kapak berimbas Nah kapak-kapak yang ditemukan ini masih dikerjakan dengan cara yang sangat kasar Dan alat ini ditemukannya di lapisan trinil Selain di pacitan, alat-alat dari zaman paleolitikum ini ditemukan di daerah Progo dan Gombong di Jawa Tengah Kemudian di Sukabumi di Jawa Barat dan di Lahat di Sumatera Selatan Kemudian kita berlanjut ke zaman mesolitikum Zaman mesolitikum itu adalah zaman di mana manusia-manusia mengumpulkan makanan tingkat lanjut Dimulai pada akhir zaman S, sekitar 10.000 tahun yang lalu Nah ciri-cirinya zaman mesolitikum adalah manusia yang hidup adalah bangsa Melanisoid Yang merupakan nenek moyang orang Papua, Semang, Aeta, Sakai, dan Aborigin Kemudian dia mata pencahariannya dengan food gathering yaitu mengumpulkan makanan Dan dia tinggal di gua di bawah Bukit Karang atau Abri Sosirosh Nah peralatan yang digunakan adalah kapak Sumatera, pebble culture, alat-alat dari tulang hewan, bone culture, dan alat serpi atau flex culture Dan di zaman mesolitikum ini ditemukan Joken Mondinger yaitu sampah dapur Joken Mondinger sendiri adalah istilah yang berasal dari Denmark Yaitu joken artinya dapur dan moding artinya sampah Jadi intinya dia sampah dapur Nah dalam kenyataannya Joken Mondinger adalah timbunan atau tumpukan kulit kerang dan siput Yang mencapai ketinggian kurang lebih 7 meter dan sudah membatu atau menjadi fosil Selanjutnya kita beralih ke zaman Neolitikum Zaman Neolitikum itu dikatakan sebagai suatu revolusi yang sangat besar dalam peradaban manusia Dan perubahan besar ini ditandai dengan berubahnya peradaban penghidupan food gathering menjadi food producing Dan jadi pada saat orang-orang sudah mengenal bercocok tanam dan bertanak Ini terjadi di zaman Neolitikum Pertanian yang mereka buat awalnya bersifat primitif dan hanya dilakukan di tanah-tanah kering saja Dan pohon-pohon dari beberapa bagian hutan di kelopak kulitnya dan kemudian dibakar Nah tanah-tanah yang baru dibuka untuk pertanian semacam itu untuk beberapa kali berturut-turut ditanami dan sesudah itu ditinggalkan Dan orang-orang Indonesia zaman Neolitikum itu membentuk masyarakat-masyarakat Dengan pondok-pondok mereka berbentuk persegi siku-siku dan didirikan di atas tiang-tiang kayu Dinding-dindingnya diberi hiasan dekoratif yang indah-indah Dan ini digunakan untuk menghindari binatang buas Jadi rumahnya rumah panggung Jadi pada zaman Neolitikum ini terdapat perubahan pola hidup atau revolusi kebudayaan Dan walaupun alat-alat mereka itu masih terbuat dari batu Tapi sudah dibuat atau dipoles dengan halus Bahkan juga di kedua belah mukanya itu sudah dihias dan juga dipoles Dan peralatan hidup yang digunakan itu adalah beliung persegi dan kapak lonjong Zaman yang terakhir adalah zaman Megalitikum Jadi pada zaman ini manusia sudah mengenal kepercayaan dinamisme Yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang Nah sebenarnya kata Megalitikum sendiri berasal dari kata Mega yang berarti besar Dan Litos yang berarti batu Jadi dia zaman batu besar Karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan Yang terbuat dari batu-batu besar Nah kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman Perunggu Nah pada zaman ini dia walaupun dia sudah memiliki kepercayaan Tapi masih dalam tingkat awal Kepercayaan ini muncul karena pengetahuannya itu sudah meningkat Nah peninggalan-peninggalan Megalitikum itu ditemukan di Nia Sumba, Flores, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Dalam bentuk-bentuk seperti ini Pertama adalah Menhir Yaitu adalah Tugu Batu sebagai tempat pemujaan Menhir itu adalah Dia digunakan untuk menghormati roh nenek moyang Sehingga bentuknya ada yang berdiri tunggal dan ada yang berkelompok Serta ada pula yang dibuat bersama bangunan lain Yaitu seperti punden berundak-undak Dan lokasi tempat ditemukannya Menhir di Indonesia itu adalah di Pasma Atau Sumatera Selatan Di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Kemudian yang kedua adalah Dolmen Atau Meja Batu untuk menaruh sesajen Ada kalinya di bawah dolmen itu dipakai untuk meletakkan mayat Agar mayat tersebut tidak dapat dimakan oleh binatang buas Maka kaki mejanya diperbanyak sampai mayat tertutup rapat oleh batu Dengan demikian, dolmen yang berfungsi sebagai tempat menyimpan mayat Itu disebut juga dengan kuburan batu Dan lokasi penemuan dolmen antara lain di Copari Kuningan, Jawa Barat, Mondowoso, Jawa Timur, Merawan, Jember, Jatim, Pasma, Sumatera, dan NTT Yang ketiga adalah Sarkofagus Sarkofagus ini adalah bangunan berbentuk lesung yang menyerupai peti mati Kemudian ada kubur batu Yaitu lempeng batu yang disusun untuk mengubur mayat Kemudian ada punden berundak Yaitu bangunan bertingkat-tingkat untuk pemujaan roh nenek moyang Dan arca atau perwujudan subjek pemujaan berupa manusia atau hewan Nah untuk materi kehidupan prasejarah Indonesia Bab 3 yang berjudul Zaman Batu cukup sampai sini aja Nanti di bab 4 kita akan ketemu lagi dan membahas mengenai Zaman Logam Untuk itu langsung aja kalian klik bab 4 dan kita akan ketemu lagi di sana Terima kasih telah menonton!